Pemirsa bertempat di Bundaran Tugu-Kerisi Ginjay, Kota Jambi, Wali Kota Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi membagikan bendera merah putih sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melaksanakan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Kamis 11 Agustus 2022 pagi, Wali Kota Jambi Syarifasa membagikan bendera merah putih kepada masyarakat Kota Jambi di Tugu-Kerisi Ginjay, Kota Jambi. Dalam kegiatan pembagian bendera tersebut, Syarifasa didampingi oleh Forkopimda Kota Jambi, Kodim, Satpol BP, Kepolisian, serta Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, Syarifasa mengatakan bahwa bendera yang dibagikan ada sebanyak 5.127 lembar, yang dibagikan ke rumah-rumah warga sebanyak 681 lembar, bendera kecil untuk kendaraan sebanyak 3.793 lembar, serta 653 lembar bendera untuk ditempel di kaca. Lebih lanjut, Syarifasa juga menyampaikan bahwa kegiatan pembagian bendera merah putih ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Kota Jambi serta membangkitkan rasa cinta tanah air. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Kemendagri. Ini kami bersama Puorkom Pindah Kota Jambi melaksanakan induksi dari Bapak Menteri Dalam Negeri yaitu gerakan sejuta kegiatan bendera yaitu di Kota Jambi kami himpun tidak hanya pemerintah Kota Jambi tetapi jajaran dari Puorkom Pindah juga dari Kodim, dari Dental Semen Polisi Militer, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan juga melakukan hal yang serupa, yaitu membagikan bendera baik kepada pengendara motor, pengendara mobil dan juga di rumah-rumah. Nah total lebih kurang sekitar hampir 50 bendera yang akan dibagikan nantinya untuk kawasan di Kota Jambi ini. Gunanya apa? Gunanya untuk membangkitkan semangat nasionalisme daripada memasakkan di Kota Jambi dan cinta tanah air dan cinta bangsa Indonesia. Sandi, Desvitarika, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!